Pada soal ini, kita diminta menentukan gradien sebuah garis yang melalui dua titik yang diketahui koordinatnya. Jadi kalau diketahui dua titik koordinat yang dilalui garis itu, kita bisa menggunakan rumus M atau gradien sama dengan delta Y per delta X, yaitu selisih ordinat per selisih aksis dari kedua titiknya. Kita bisa anggap titik yang pertama sebagai X1 dan Y1, titik yang kedua, X2, Y2. Maka tinggal kita masukin aja, berarti gradiennya sama dengan Y2-nya adalah minus 13, dikurang Y1-nya adalah minus 1, jangan lupa dalam kurungnya, lalu dibagi dengan X2 adalah 2, dikurangnya dengan 8. Kalau kita hitung, berarti minus 13 tambah 1 per 2 kurang 8, yaitu minus 12 per minus 6. Coret kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 2. Sehingga jawabannya ada pada pilihan D. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.